Indonesia menghadapi ancaman kerusakan hutan dan lingkungan yang cukup tinggi. Dalam kurun 15 tahun, dari tahun 1990 hingga 2005, kerusakan hutan di Indonesia mencapai 28 juta hektare, terbesar kedua di dunia setelah Brazil yang mengalami kerusakan hutan 48 juta hektare. Berkurangnya hutan, mengancam ekosistem yang menurunkan volume sumber air bersih. Selain itu, perubahan iklim telah kita rasakan dampaknya dengan naiknya gelombang laut serta cuaca yang makin panas. Gak enak sih di badan, agak kayak gimana ya, kesemutan gitu panasnya. Panas kayak gimana, kayak gak enak gitu panasnya. Danaman pohon lebih banyak lagi. Mungkin lebih ke penghijauan kali ya, soalnya kan juga banyak pohon-pohonnya yang ditebangkan. Berubahan iklim akibat panasnya bumi di suatu tempat akan berdampak pada belahan bumi yang lain, yang jauh jaraknya. Tubuh udara yang bisa mencapai dari 35 sampai ke 37 derajat Celcius adalah sebuah kenaikan temperatur udara yang pernah dialami tertinggi di dunia. Inilah bagian dari dunia yang satu itu. Jadi only one earth, hanya satu bumi kita itu. Maka apa yang terjadi di Sumatera punya implikasi di sini. Selain manusia, ancaman juga terjadi pada kehidupan flora dan fauna. Alifungsi lahan akibat kebakaran hutan yang mengancam keanekaragaman hayati. Selain itu, rusaknya lingkungan sebabkan musibah selalu datang. Kebakaran hutan yang baru saja terjadi akibatkan lebih dari 3,4 wilayah Indonesia tertutup asap tipis hingga tebal. Selain itu, emisi karbon naik melebihi rata-rata sehingga menyumbang secara signifikan pemanasan global. Lalu kini, bagaimana kita sebagai manusia menyikapi kerusakan lingkungan yang terus terjadi? Di segmen kedua kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menjaga lingkungan kita. Berbagai kerusakan dan juga pemanasan global adalah dampak dari ulah tangan manusia itu sendiri. Berikut ulasannya di Risalah Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang kami hormati dan kami cintai, bangsa Indonesia diberikan karunia dan nikmat oleh Allah SWT yang luar biasa. Dari sisi pulau, Indonesia diberikan 13.000 pulau dengan potensi yang sangat besar. Dari pertambangan, Indonesia bisa menghasilkan nilai-nilai ekonomi dari minyak bumi, batu bara, gas, bahan mineral. Dari pegunungan, kita terpentang gunung api dari Sumatera, Pulau Jawa, sampai ke Papua yang disebut dengan Ring of Fire, memberikan nilai yang luar biasa dari sisi yang disebut dengan Geothermal Energy. Nilai pertanian kita, bagi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan pertanakan, memberikan nilai yang sangat besar juga. Nilai yang sangat besar ini harusnya menjadi nikmat dan syukur bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Karena karunia ini tidak pernah diberikan, bahkan mungkin jauh dari bangsa-bangsa lain di dunia ini. Kita masih bisa melihat bagaimana kemiskinan yang terjadi di Afrika karena faktor kekeringan, karena tidak ada tanaman pangan yang bisa didapatkan, tidak ada energi yang bisa diperoleh. Namun demikian ada sesuatu yang sangat penting berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam ini. Bangsa Indonesia di karunia nilai yang sangat besar ini harusnya rasa syukur, dinikmati tidak hanya dari sisi pengelolaan yang baik, tapi yang paling penting adalah bagaimana menjaga sumber daya alam ini menjadi sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi kita sendiri, bagi generasi mendatang, dan juga bagi makhluk yang lainnya. Kau muslimin yang kami hormati dan kami cintai, gunung berapi memang selalu menimbulkan masalah. Tetapi dari gunung berapi kita dapatkan manfaat yang luar biasa. Abu vulkaniknya ternyata memberikan kesuburan bagi tanah yang ada di sekitar gunung berapi. Tetapi dengan teknologi yang sekarang kita dapatkan, kita bisa memanfaatkan geotermal energi yang memungkinkan bisa untuk pemasok listrik di Indonesia secara baik. Gunung berapi terbentang dari mulai Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sampai Papua. Yang disebut dengan Ring of Fire. Inilah potensi yang luar biasa yang ternyata sumber daya alam yang juga diberikan oleh Allah kepada bangsa Indonesia. Kau muslimin yang kami hormati dan kami cintai, dari sumber daya alam yang kita diberikan oleh Allah ini, sepatutnya lah kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Apakah itu untuk kesejahteraan, ataupun dalam bentuk kemanfaatan yang lainnya. Suatu bukti bahwa Indonesia bisa memanfaatkan sumber daya alam ini adalah selama proses pembangunan, peranan dari sumber daya alam sangat penting bagi kita semuanya. Kita lihat beberapa negara yang tidak mempunyai sumber daya alam, seperti di Afrika, tanahnya gersang, tidak ada sumber daya mineral, tidak ada sumber daya energi, maka pembangunan di negara sebut juga menjadi suatu proses yang terkendala sampai saat ini. Untuk itulah suatu proses yang sangat kita lakukan dalam pembangunan ini, selain melakukan pembangunan secara baik, tapi juga melakukan antisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Salah satunya adalah berkaitan dengan bagaimana kita mengelola sumber daya alam ini bila terjadi mismanagement. Kita selalu lupa bahwa sumber daya alam ini tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk generasi yang akan datang. Suatu bentuk pertanggung jawaban kepada generasi yang akan datang, itulah yang harus kita lakukan bagaimana maulah sumber daya alam dengan baik. Dalam firman Allah, dalam surat Ar-Rum 41-42, Allah sudah mengingatkan bahwasannya, kerusakan yang terjadi di darat dan di laut itu adalah ulah manusia. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ini sudah menjadikan sesuatu hal yang harus kita laksanakan bersama, bahwasannya upaya kita untuk mencegah kerusakan-kerusakan alam ini mulai sekarang menjadi petanggung jawab kita bersama. Pemimpin harus sadar bahwa apa yang jadi panutan kita saat ini adalah tidak berbicara pada kondisi saat ini, tapi juga berbicara kita di masa akan datang. Pesokalan ekonomi bukan masalah ekonomi saat ini, tetapi juga ekonomi masa akan datang. Kita tidak terlalu harus mengeksploitasi kondisi sebenarnya alam hanya untuk kebanyakan ekonomi saat ini, tetapi kita juga harus memperhitungkan ekonomi kita, sebenarnya alam kita untuk masa akan datang. Pesokalan yang menjadi serius adalah bagaimana dengan alam yang ada di Indonesia saat ini. Apakah kita sudah lalai dengan firman Allah dalam surat al-rum tadi. Untuk itulah, marilah kita bangsa Indonesia, kaum muslimin yang berbahagia, bersama-sama kita melindungi alam kita untuk kepentingan saat ini dan saat akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.